Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua, ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berkat-berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapak kami yang di sorga, Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hati kami penuh dengan ucapan syukur karena kebaikan Tuhan atas hidup kami. Kami boleh ada lagi saat ini, itu semua karena anugrahmu, kesempatan yang baik yang Tuhan berikan kepada kami, kami mau pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Saat ini kami rindu mendengarkan sabda firmanmu, urapi setiap kami dan berikan kami pengertian untuk memahami akan firmanmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Saudara yang dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Injil Markus Pasal yang ke-14. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Markus 14 ayat 3-6. Tertulis demikian. Ketika Yesus berada di Bethania, di rumah Simon Sikusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan, Pernahkah saudara melakukan sesuatu yang saudara pandang baik, bahkan bukan hanya baik, tapi yang terbaik menurut ukuran saudara, bagi Tuhan. Tapi kemudian banyak penentangan, kritik, dan segala perkataan yang melemahkan. Penyembahan kepada Tuhan merupakan suatu hubungan yang sifatnya pribadi. Menyembah Tuhan akan membuat kita akan rela untuk memberi dan melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Perempuan yang disebutkan dalam perikop ini, memberikan yang terbaik yang ia miliki, yaitu minyak narwastu yang mahal harganya untuk mengurapi Tuhan Yesus. Tiga ratus dinar adalah nilai upah pekerja pada konteks waktu itu dalam satu tahun, jadi sungguh sangat mahal harganya. Mengurapi kepala seseorang dengan minyak dalam konteks pada waktu itu merupakan suatu hal yang baik, terlebih khusus dengan minyak yang memang dibuat khusus untuk mengurapi. Tetapi, orang-orang yang ada dalam rumah itu merasa gusar dan mempermasalahkan tindakan perempuan ini karena menganggap apa yang ia lakukan sebagai suatu pemborosan. Minyak semahal itu bagi mereka sangat disayangkan bila dipakai hanya untuk mengurapi. Tapi Tuhan berkata di sini, Biarkanlah dia, mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik pada aku. Sudara dikasih Tuhan, kisah dalam perikop ini memberikan kepada kita beberapa pesan. Yang pertama adalah, berilah yang terbaik bagi Tuhan. Sudahkah kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan? Sesuatu yang beresiko atau merugikan kita secara hitung-hitungan lahiriah. Misalnya kita mengorbankan karir kita untuk melayani Tuhan karena panggilannya. Mungkin sudara adalah orang yang jenius, pandai dalam berbagai hal, tapi sudara malah terjun dalam bidang pelayanan rohani karena visi dari Tuhan. Hal seperti ini bagi orang lain dapat dipandang sebagai suatu yang sangat disayangkan, tapi itulah yang terbaik. Mungkin sudara sedang dilamar oleh seorang yang sangat kaya, tapi tidak seiman. Lalu kemudian sudara memutuskan tidak menerima lamaran itu, karena sudara mengutamakan Tuhan. Orang lain bisa memandang hal itu sebagai suatu keputusan yang sangat disayangkan. Tapi bagi sudara itu adalah suatu sikap iman dan kasih kepada Tuhan. Itu adalah yang terbaik. Yang kedua sudara, jangan menyusahkan orang yang memberi bagi Tuhan. Entah ia memberi talentanya, kepandainya, hartanya dan hidupnya. Biarlah itu menjadi urusan orang itu dengan Tuhan secara pribadi. Karena itu merupakan wujud dari sikap penyembahannya. Dan Tuhan sendiri pun melihat hal itu sebagai sesuatu yang baik. Sudara dikasih Tuhan, segala yang kita lakukan dalam hidup ini, mari kita lakukan bagi Tuhan. Sebagai sebuah persembahan. Berilah yang terbaik baginya. Karena Tuhan telah memberikan yang terbaik bagi kita. Apa yang kita berikan kepada Tuhan, mungkin mendapatkan penentangan dari sekitar kita. Tapi tetaplah kerjakan hal itu. Karena Tuhan melihatnya sebagai sesuatu yang baik, yang kita lakukan bagi Tuhan. Mari kita berdoa sudara. Bapak kami yang di surga, Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk firmanmu yang sudah kami baca, dengar dan renungkan pada saat ini. Kami boleh belajar lewat sikap dari seorang perempuan yang datang dan mengurapi Engkau ya Tuhan. Sungguh luar biasa apa yang dia kerjakan. Dia telah memberikan yang terbaik bagimu. Ajar kami ya Tuhan untuk memiliki sikap yang sama. Memiliki hati yang mau memberi yang terbaik bagi Tuhan. Yaitu seluruh hidup kami. Talenta yang Tuhan berikan. Kepandaian, kekuatan, kemampuan. Apapun yang kami miliki. Kami mau berikan itu bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Biarlah kehidupan kami ini ya Tuhan. Senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Dan lewat kehidupan kami. Orang-orang di sekitar kami dapat melihat. Cahaya kemuliaanmu. Dalam kehidupan kami. Pimpin kami terus ya roh kudus. Dengan kuasa firmanmu Tuhan. Ajar kami untuk selalu berjalan dalam kebenaranmu. Mendedikasikan hidup kami senantiasa bagi Tuhan. Berkati dan pimpin kami di sepanjang hari ini. Dalam segala aktivitas kami. Supaya apapun yang kami lakukan dan kerjakan. Semuanya itu Tuhan buat berhasil. Dan memulihakan nama Tuhan. Kami berdoa bagi yang sakit dan dalam pergumulan. Agar Tuhan menjamah, memberikan kesembuhan. Dan Tuhan berikan jalan keluar. Mujisatmu Tuhan nyatakan dalam kehidupan setiap kami. Kami percaya kami alami kemenangan. Hidup kami selalu penuh dengan sukacita. Karena Tuhan yang selalu ada bersama dengan kami. Terpujilah namamu ya Bapak. Hanya dalam namamu yang kudus. Nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapak kami. Bapak kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkau lah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amen. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, dan memberikan damai sejahtera. Berkat kasih karunia, dan penyertaan Tuhan, selantiasa ada dalam kehidupan kita, kini dan sepanjang segala masa. Dalam nama Bapak, anak, dan roh kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amen. Puji Tuhan, Sudara dan dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan roh kudus akan menolong saudara, untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua, sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.